oke salam sukses lagi buat semuanya sebelumnya kita udah berhasil menampilkan data ini dan juga kita menambahkan data dan kita juga sudah berhasil menampilkan errornya di dalam sini ya teman-teman bisa lihat nah sekarang kita akan coba melihat atau membuat sebuah fungsi untuk edit data nah yang pertama kali kita lakukan untuk mengedit sebuah data pada saat kita klik edit ini seharusnya yang tampil modal ini tapi datanya ini terisi sesuai sama yang udah kita pilih misalnya saya klik edit ini berarti yang muncul di dalam modal ini namanya ini adalah Andi Herodin baru dan juga alamatnya itu alamat si pemilik Andi Herodin baru ini ya oke berarti langkah pertama teman-teman buka resources gs component ada biodata component.view ini nah kita akan buat salah satu metode baru di dalam sini oke teman-teman scroll ke bawah nah di dalam sini kita akan coba buat pertama yaitu fungsi update biodata disini nah jangan lupa ini dikasih koma ya fungsi update-nya itu berada di dalam sini nah yang pertama kita akan panggil this disini biodatas titik id nah karena ini adalah id id berarti kita harus menambahkannya di dalam sini ya id kosong kasih koma nah sampai disini kira-kira kita tinggal panggil isinya ini sama dengan biodatas titik id dan juga kita tinggal buat yang lain-lainnya oke disini kita tinggal panggil nama disini nama kemudian kita copy kita paste disini dan disini juga kita akan panggil yaitu alamat alamat oke dan juga kita akan panggil yaitu pekerajaan oke seperti ini kemudian coba kita save dan kalau udah kita ini biodatas ini dari mana ini kita parsing dari atas ini oke oke udah sama dan kita panggil lagi fungsi dari si showmodal ini oke nah kita save kemudian untuk menggunakan metode update biodata ini di dalam fungsi edit tadi berarti kita harus menambahkan sebuah event klik di button edit tadi nah di dalam button edit ini kemudian kita akan tambah tambahin disini add klik nah yaitu update biodata dan disini isinya ini adalah biodata nah sampai disini kira-kira teman-teman save kita akan coba lakukan uji coba terlebih dahulu teman-teman repress oke teman-teman klik edit ini nah disini dia udah tampil ya kita close kemudian kita klik yang tes nama baru ini saya klik edit oke dia sudah tampil sesuai dengan apa yang udah kita pilih nah langkah pertama ini kita sudah berhasil nah langkah berikutnya tinggal fungsi dari si edit datanya nah edit datanya itu kayak gimana caranya nanti saya akan bahas di video berikutnya oke salam sukses buat semuanya saya ucapin terima kasih selamat menikmati